Oke, sekarang balik lagi di acara Tanya Bintang Tamu Kali ini bersama Arya Nocrianos, Gokyo, mantap Gokyo, halo Bellerisme Tau gue, fans yang di Beller itu Bellerisme karena Instagram gue di follow sama Bellerisme Official Follow juga ya Pak? Semua foto gue di like, disangka gue udah di Beller Bukan, gue bukan di Beller Memang gak bisa bedain gitu ya Padahal itu akun dibikin dari zaman suci, Bang Oh iya? Iya, cuman gue belum pernah ketemu semua orang Oh, gue baru di follow sekarang Gak apa-apa lah Mantap, Bellerisme, respect Di episode Tanya Bintang Tamu kali ini Gue akan menjelaskan dulu sedikit Jadi gue akan menanyakan 5 pertanyaan kepada lo Lo boleh jawab cepat, boleh jawab lambat Asal pertanyaan gue, lo jawab Jawab lambat tuh? Mikir dulu Bukan, Bang Itu jawab slow motion Oke, oke Gue akan ngasih 5 pertanyaan Lo berhak bilang ke gue kalau misalnya pertanyaannya keberatannya Aman Aman ya? Lo apasih yang gak aman ya kan? Gue, apapun pertanyaannya pasti gue jawab Oke Lo juga kalau nanya ke orang kan Ini kan, kadang-kadang suka random aja gitu Kalo dia gak mau jawab, biasanya Gokowi kamu mau jawab Oke, pertanyaan pertama Ada Nobianus Bang Lebih pengen dikenal sebagai hostgibah atau tetap stand up comedian? Wah Lebih pengen dikenal sebagai hostgibah atau stand up comedian? Sejujurlah lebih pengen dikenal sebagai stand up comedian Kenapa tuh? Karena semuanya awalnya dari situ sebenernya Oke Awalnya dari stand up Kan gue awal karirnya memang dari stand up Sempat menghilang Tiba-tiba gibah memang Micu nama gue lagi Karena sekarang Orang kalau ketemu gue Bang, gibah dong Bang, stand up dong Iya Kenapa tiba-tiba baru ketemu ngajakin gosip bang? Aneh banget dong Iya, tapi memang gitu bang Apa ya Label lu sebagai hostgibah itu udah stand up banget Iya Udah santer gitu Makanya gue nanya ke lu Lu pengen dikenal sebagai hostgibah apa stand up sih kalo disekan di jalan gitu Bang Arya yang hostgibah ya atau bang Arya yang stand up ya? Sebenernya pengen Oh nih bak, si Arya nih si stand up comedian Tapi tidak bisa dipungkiri pasti sekarang bang Uh Arya gibah nih udah Pasti Gibah Bahkan beberapa penonton Gibah gak tau kalau gue stand up bang Masa? Iya Nih siapa sih kalo sih Kok bisa kenal sama komik-komik? Hei Dari 2011 Gue stand up Anjing masa gak tau bang? Ada Jadi ada yang tau gue dari Gibah doang Kan biasanya kan orang yang nonton Gibah karena emang pengikut stand up kan? Bener Harusnya seperti itu Ada ya orang kayak Gibah? Ada yang nonton gue karena Gibah udah Bukan karena Gue gak ngikutin stand up lo Tapi gue udah bilang dulu Gibah gitu Gila Langset Jadi pertanyaan gue Lu lebih pengen di smash Sejujurnya yang dikenal sebagai stand up komedian Lebih stand up komedian ya Lebih stand up komedian ya Dari 2011 kan duluan stand up daripada Gibah kan? Sama Pokoknya Gibah duluan Eh Gibah apa? Gibah Oh Gibah satu surat Iya Gibah itu mulai 2017 kan? 2017 kan baru-baru kan? 2018 2018 Baru-baru lu stand up dari 2011 2011 open mic Iya Kenalnya Gibah Tuh kenal Gibah Sebenernya lu Gibah mah dari jaman 2011 Tapi gak direkamnya Iya bener Iya kan? Iya bener Tapi gak apa-apa kalau orang kenal gue dengan Gibah berarti Sesuatu yang gue buat Melekat Menempel Betul Benar Iya setuju gue Pelanian kedua abang Jawab dengan cepat atau lebat Kalau ditanya nih Lu pengen kerja Sesuai passion tapi gaji rendah Atau lu kerja Tidak sesuai passion Tapi gaji tinggi Gue pengen gaji Eh pengen kerja sesuai passion Tapi gajinya gak seberapa Maksudnya gaji kecil Di luar Di luar Kayak yang umum gitu Bener Karena gue gak suka kerja kantoran Gue ini dulu sebelum stand up Gue selalu disuruh Sama almarhumah nyokap gue Kerja lo kerja kantoran Gue gak mau Gue gak mau kerja Lalu sekolah Terus? Makanya gue kan sukanya kerja tuh pindah-pindah Gue awal kerja Itu ini WO Wedding organizer Wedding organizer Bantuan dengan tekanan cut zone Itu kan cape banget Tapi gue seneng Betul Di bar cuma 50 ribu satu hari 50 ribu satu hari? Satu hari Tapi gak apa-apa Nah itu gue seneng Maksudnya Udah gue seneng lakukannya nih Oh Sampai kapanpun Gue tidak mau melakukan hal yang tidak Gue suka Berarti lo udah commit nih sama diri lo Lo gak akan kerja kantoran Gue gak mau Gue gak mau Kalau harian Misalkan Ada satu projectan Yang sifatnya tuh kantoran Tapi beberapa hari nih Gak terikat kontrak Oh kalau event gitu Nah itu Pernah gue melakukan itu Mau tapi Mau Gue dulu-dulu Kan duit lah Nyari uang agak susah Event suka tuh Tapi bukan kantor Event bukan kerja di mall Masang apa-apa gitu Terakhir tuh Yang gue inget banget Di CV Eh apa sih CV ya? CV? CV itu apa? Ada lah Kpt gitu Kpt-nya temen gue Temen gue punya PT Gue gak punya uang buat lebaran waktu itu Terus Itu 2011 Akhirnya gue memutuskan Sebulan puasa itu Kerja di tempat temen gue itu Cuma gue dapet uang Kediranya bukan kantor juga Apa Menyambikan barang gitu Demi dapet uang Padahal lo sendiri tidak menikmati Tidak menikmati banget itu Capek banget bangsa Tapi Ya segitu lah Tapi sekarang gue liat lo mulai ini ya Mulai Teguh dengan Prinsip lo ya Bekerja sesuatu Lo kerja juga Dapet uang juga Tapi lo seneng lakukannya Gue seneng lakukannya Buat lo yang belum tau Arian of Rianos ini Tergabung di noise ya bang? Ya noise Jadi podcast Tapi Unik banget nih podcast Membahas tentang anime Bukan anime ya bang? Apsi Bener anime banget Tapi satu doang One Piece Cuman One Piece Gila Gara-gara suka One Piece Podcast lain Deniko Wuzer Bahas tentang Artis-artis Tadi Tentang keuangan Tentang stand up Lu bahas tentang One Piece Kenapa? Karena gue secinta itu sama One Piece Dari SMP gue udah suka Oh Dan memang gue suka Jadi gue suka Ini kan Mengekspresikan diri gue Ya gue udah suka ya Karena gue suka Tiba-tiba Dapat pekerjaan Bahasnya One Piece Di dada ada Kapal Luffy Ini di bawah pudel Ada episode terakhir ya bang? Ada episode terakhir Ada Ada Berarti lu Saking cintanya sama One Piece Ketemu nih jalurnya bang? Iya Lu suka Ada kerjaan yang Itu gak diduga banget Sampai sekarang gue memikir Anjing bisa begini Karena gue gak pernah menduga Itu jadi kerjaan Gila Ya udah Itu Keajaiban Alaman semesta Buat gue Oke Bener-bener Pertanyaan ketiga Sekarang kalo gue tanya nih Lu lebih pengen Dikenal sebagai Podcaster anime Atau stand up comedian Ah iya bro Stand up comedian Kenapa? Bukannya lu cinta One Piece Cinta? Gue cinta banget Tapi Meski Orang itu Podcast Gue gak mau dikenal Wah area podcaster Sebenernya bukan Mewalungan juga Tapi Gatau gue tuh lebih seneng Dibilang Podcast Sampai ininya aja Pilihan yang lain Gue sepampai sekarang pun Meskipun orang lebih Manggil gue Si area One Piece Atau gak Sekarang setiap Ada One Piece Alpun pasti mention ke gue Apapun Tapi orang-orang tuh tau Oh area ini Podcast One Piece Tapi Stand up comedian Atau ghibah Tetap ghibah tuh gak Gak lepas ya Dari karakter lu ya Iya bener-bener Dari personal lu Gila Stand up comedian aja Stand up comedian Dua kali gue tanya Masalah tentang stand up Atau ghibah Atau podcaster Dia tetep jadi stand up comedian Emang lu secinta itu sama stand up ya bang? Karena stand up yang buka semuanya Semua ini karena stand up kan? Bener Gue Gue sangat berterima kasih banget sama stand up Gue kalo gue ikut sekarang Gue gak tau sekarang Gapain Itu Bantuin temen lu yang ngangkatin Sampai sekarang ya Ayo Iya Pertanyaan keempat Oke Selama lu menjalani segmen kibah Ada gak komika yang sampai baper dan gak mau nyapa ketika ketemu lu? Kalo sebaper itu gak ada ya? Tapi yang pertama kali baper dan nanya Kok lu ngomongin gini? Ada satu orang Ada satu komika Ada satu komika Mongol stress Oh iya Iya Pokoknya gue bilang di segi bah Dia bohongin gue gitu lah Dia nipu Terus Abang nipu yang mana? Gitu Gue kasih tau Waktu job disini Lu janji bayar gue Sampai sekarang belum bayar Sampai sekarang Ambil-ambil Tapi udah lu gak diikhlas Itu dulu kejadian tahun berapa itu bang? Awal-awal kibah kali ya? Enggak Oh itu Ini si kasusnya Iya awal-awal kibah itu pas gue kibah sama Coki Episode pertama langsung ada yang Kayaknya kalo menurut gue ya Sebenernya kalo misalkan lu ngomongin komika Sebenernya banyak yang kesal juga Tapi mengutarakannya mungkin beda Beda Ada yang cuma bete-bete biasa Kayaknya ada pasti ada Gua yakin pasti ada Ada ya? Ada Tapi sejauh ini gak ada yang ngajak lu berantem Ya lu ribut lah gue yuk Gak ada Kalo misalkan Gua ngomongin Waktu sama Uus ngomongin G G merasa Oh itu ada yang gak bener Oke Dia hubungin gua Gua pengen ngomong Klarifikasi Jadinya yaudah Gak sampe Gak ada Oke Sejauh ini gak ada ya Tapi gak tau dalam hatinya Ramin lu sering digibahin Ramin lu sering digibahin Ramin juga sering digibahin Tapi kan biasa aja Biasa aja Biasa aja Biasa aja Tapi sebenernya lu sama Ramin tuh ini ya Satu tahun yang sama di stand up ya Apa beda generasi? Kayaknya Ramin dulu Ramin dulu Saya inget gua Kayaknya Ramin dulu Oh Ramin 2011 juga Tapi lebih lama bulannya Lu juga 2011 kan Desember akhir Oh Desember akhir Itu juga mulai open make Dan tidak dulu cuo Jadi buat temen-temen semua Yang diomongin digibah Kadang ada aja masalahnya Emang ya Komika yang tersinggung Tapi cara kita mengekspresikannya Yang berbeda Gapapa Kan orang tersinggung gak apa-apa Gapapa Emang gak sikok kita juga kan Iya bener-bener Maaf ya Hehehe Pertanyaan terakhir bang Siap Eh Berapa jumlah tato di badan lu Dan ada rencana nambah atau enggak? Tato di badan gua itu jumlahnya Ada berapa ya? Menarik juga Ada Ini yang pertama Apa sih itu bang? Ini Gue mulai tato itu pas Nyokap gua meninggal Ini nama rumah nyokap gua Oh Bahasa India Iya karena nyokap gua suka India Ini tato pertama Tato pertama Oh 2012 2015 2016 2016 Ini Terus kedua Gue langsung Segini nih Semua nih langsung Ini tuh One Piece Ini One Piece ya Ini semua karakternya Semua karakter Tato utamanya One Piece Tato kedua gua nih Tato kedua Kan banyak yang nanya Bang nih Tato sakit gak? Sakit Bayangin nih ada lima jarum dan ditusuknya Turr Bayangin aja Belum lagi Belum lagi kalo udah mas sakit kalo gak mirip Luffy gimana bang? Ya bener Gitu Tato tuh kan banyak yang menarik juga Tato malah gak sih bang? Yang bagus pasti lumayan Yang bagus lumayan Tapi yang biasa-biasa aja mah murah kali Ya pasti ada yang gambarnya aneh-aneh Aneh-aneh ya Tato kedua Tato kedua Ini Tato kedua Tiga Itu ini seinget gue Oh ini beda bang? Si Tengkolak ini sama Luffy beda? Iya beda-beda artis Ini Seinget gue Ini barang kayaknya gue lupa gue Pokoknya ini Ini benderanya Sebenernya ini belum jadi Karena gue lagi nunggu beberapa karakter baru yang gabung Bakal ada nambah lagi berarti? Nambah yang ini bakal-nambah Ini bakal gue jadiin Kau ini udah kelar nih Ini kabar apa Benderanya Benderanya Ini saking cintanya gue One Piece Gila Ini di dada gue Ini terakhir ya? Ini itu kapalnya Sakit, ini paling sakit Tato disini Kenapa emang bang? Sakit banget Gue sampe pengen lonjok tukang minaturnya disini Karena Ini tuh Sumpah Kan tipis kulitnya Oh iya Dan Wah Sakit banget lah gue gak bisa bayangin ini Sakit banget Sumpah gue Anjing Ini paling sakit disini Nih Udah gitu kalo Tato gini Ini kan hitam nih Ini ada putih-putihnya Jadi diajar hitam dulu Udah kering Maksudnya kan udah selesai disini Ini kan masih luka Iya Ditusok lagi putih Terus Uh gila sih Harus siap-siap Nah ini yang paling baru tuh ini Itu apa? Luffy juga? Ini Luffy waktu kecil Ini topinya Topi-topi kakak-kakaknya lagi tuh Kalo rencana ditanya-rencanya mau nambah Gue bakal nambah ini Bakal gue jadiin lagi Ini gue bikin apa Tahun kelahiran sama kematian nyokap gue Disini Disini gue belum jadiin Udah segitu doang sih pengen Pengen nambahnya Cuma disini X X itu kalo di one piece Tandanya lampuan pertemanan Oh Tapi tadi udah Kenapa lo lebih dominan di tangan kiri sih Tato nya dibandingkan di tangan kanan Gue maunya disini doang Disini gak ada Iya kenapa kosong? Karena gak tau gue pengennya disini aja Oh Gak tau gue merasa Kayaknya kenalan di kiri doang Oh Bukan karena tangan Kanan tangan bagus kan? Bukan Bukan kan? Tapi Gue gak mau gambar Muka nyokap kan Kenapa gambar muka nyokap kan? Kenapa gambar muka nyokap kan? Kenapa? Karena saya masih suka bandel Tiba-tiba kan Tiba-tiba kan Tiba-tiba 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 Iya sih bener serius Ya Allah Oh Jadi niatnya mau tato One piece semua tuh Kalaupun nambah Tato one piece juga Pokoknya yang nambah Ini yang gak one piece cuman ini doang Nama nyokap Mereka tahun kelahiran disini Muter Kebaran kematian Sisanya udah One piece One piece lah udah Gila Abis itu selesai Gak tau deh ini bakal nambah Atau engga Kalau menurut gue Gue saran aja nih Kalau lo memang mau tambah nih Semua tentang one piece konsisten Ambe badan Jadi lo kalo kegramet Orang ngikutin Sangka mangga Ya Allah Ya Allah Tiba-tiba dipotong lah Tiba-tiba mau buat koleksi Bang Oke Terima kasih Bang udah mau Sama-sama Mampir di Youtube gue Terima kasih banyak Karina Priyano Semoga karirnya lanjar selalu Amin Thank you Bentar lagi kan Lo punya visi-visi ke depan Semoga sini tercapai Amin thank you Saat selalu Semoga kita bisa bertemu lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax